Jadi informasi lainnya, pemerintah kota Batam mengeluarkan surat edaran untuk membantu seorang pejabat yang menjadi terpidana korupsi. Waduh, ini surat edaran yang viral di media sosial ini meminta setiap PNS menjumbang 50 ribu rupiah tuh, Mek. Coba ya, untuk membayar denda atau subsidiar kurungan terpidana korupsi. Aneh kan? Dalam tiga hari belakangan ini, aparatur sipil negara atau ASN Batam dikagetkan dengan beredarnya surat edaran yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Pemkot Batam, yaitu Jeffrey Dean. Isinya nih, setiap ASN kemudian diminta menyumbangkan 50 ribu rupiah. Waduh, ini uang sumbangan tersebut untuk membantu bayar denda kerugian negara terpidana korupsi, Mek. Abdul Samad, mantan Keserah Setdaku Batam, sebesar 620 juta rupiah. Iya, dan jika tidak membayar uang denda tersebut, Abdul Samad ini harus menjalani hukuman tambahan sebanyak atau selama 18 bulan. Sebelumnya, Abdul Samad ini telah difonis bersalah oleh pengadilan tipikor Tanjung Pinang. Ia pun terbukti ini korupsi dan juga merugikan negara sebesar 6,4 miliar rupiah. Dalam putusannya, hakim menjatuhi pidana selama 4 tahun dan denda sebesar 626 juta rupiah, subsidiar kurungan penjara selama 18 bulan. Atas dasar jiwa kursa terhadap sesama pegawai dan surat dari istri Pak Somad untuk membantu keringanan dari penambahan masa kurungan. Jika tidak mengembalikan, maka kita mengajak kawan-kawan untuk membantu keringan, untuk meringankan yang bersama kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!